Siang ini kita menerima lagi sekitar 10 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech LTD. Kedatangan tahap ke-21 ini menambah total vaksin yang sudah diterima Indonesia menjadi lebih dari 132 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 115.500.000 dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan sekitar 17.226.000 dosis vaksin jadi. Perlu dicatat bahwa akan terjadi penyusutan jumlah vaksin dari bentuk bahan baku karena proses produksi sampai menghasilkan vaksin jadi. Pemerintah juga akan mendapatkan tambahan kiriman vaksin AstraZeneca lewat kerjasama multilateral dalam minggu ini. Kita juga akan terus mendapatkan tambahan pasokan vaksin dalam berbagai skema di minggu-minggu yang akan datang. Kedatangan vaksin yang terus mengalir ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah untuk menjaga pasokan vaksin dan percepatan target kekebalan komunal atau herd immunity di negara kita. Untuk itu, pemerintah mentargetkan penyuntikan 2 juta dosis vaksin per hari di bulan Agustus nanti. Terima kasih. 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 Terima kasih.